Halo Bapak Ibu, setelah sebelumnya pada modul 1 Google Classroom, kita sudah mempelajari kelas yakni dengan membuat kelas baru, merubah tema laman kelas, dan membuat informasi umum tentang mata pelajaran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke modul kedua, yaitu membuat materi pelajaran. Hal-hal yang perlu kita persiapkan, yang pertama menambah topik dan subtopik, menggugah slide materi, menambahkan materi dari Youtube, merekam video dengan Google Classroom app, kemudian menambahkan tautan ke materi tambahan. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu yang baru tahu channel ini, silakan Bapak Ibu klik subscribe, dan tekan loncengnya juga, agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kita langsung masuk ke Google Classroom, dan kita masuk ke kelas yang sudah kita buatkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuatkan materi. Caranya, kita klik tugas kelas, kemudian kita klik buat. Nah, karena kita mau masukkan materi, maka kita klik materi. Sebelumnya, sebelum memasukkan materi kita, kita harus menuliskan apa yang menjadi judul kita, judul materi kita. Oke, setelah menuliskan judul materi kita, kita harus menuliskan petunjuk atau deskripsi dari judul yang sudah kita buatkan tadi. Nah, deskripsi sudah kita ketikan, sudah kita buatkan, sekarang kita mau menambahkan materi. Pertama, kita akan menambahkan materi dalam bentuk video yang ada di YouTube. Kita klik tambahkan, kita klik YouTube. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah punya video tentang materi yang akan kita siapkan. Ini video saya, Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa juga membuat video yang dibuatkan oleh orang lain, atau merekomendasikan video yang dibuatkan oleh orang lain. Kalau sudah ketemu videonya, kita copy linknya, URL-nya, kemudian kita masuk ke Google Classroom, kita tempelkan atau kita paste. Kalau sudah kita tempelkan, klik di kolom pencarian ini, nah akan muncul video yang sudah kita cari tadi. Sudah kita buatkan tadi, kemudian itu klik, kemudian klik tambahkan. Maka video, maka materi dalam bentuk video yang ada di YouTube, sudah ditambahkan. Sekarang kita akan menambahkan materi dalam bentuk web. Kita klik tambahkan, kita klik link. Nah, link di sini nanti akan kita tempelkan, Bapak Ibu, tapi kita harus mencari dulu website tentang materi yang berhubungan dengan judul kita tadi. Nah, ini kita salin URL-nya, kemudian kembali ke Google Classroom, kita tempelkan atau kita pastikan. Kemudian kalau sudah ditempel, klik tambahkan link. Maka materi dalam bentuk web akan ditambahkan, sudah ditambahkan. Ini dia. Sekarang kita akan menambahkan materi dalam bentuk file, yaitu bisa bentuk PDF, atau bentuk dokumen, ataupun dalam bentuk PPT. Kita klik tambahkan, kita klik file. Nah, Bapak Ibu, kalau file Bapak Ibu ada di laptop, bisa klik browse, cari di mana Bapak Ibu simpan di laptopnya materi tersebut. Karena saya sudah menyimpan terlebih dahulu di drive saya, saya cari di drive saya. Maka klik file-nya, dan klik sisipkan. Maka materi dalam bentuk PDF, atau dokumen, atau PPT sudah ditambahkan di sini. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan posting, atau publikasikan. Tapi sebelum kita posting, kita buatkan dulu topiknya sesuai dengan topik yang sudah kita buatkan tadi, sebelumnya. Kita klik ini, topik. Nah, topik yang sudah kita buatkan sebelum ini kan sudah ada satu. Maka kita klikkan, karena judul kita ini, materi dengan judul ini, berhubungan dengan topik yang kita buatkan di sini. Kita klik topiknya, atau kalau misalkan Bapak Ibu, tidak sesuai dengan topik yang sudah kita buatkan, kita bisa buat topik. Buat topik. Nah, kita ketikkan topiknya. Oke, tetapi karena kita sudah ada buat topik sebelumnya, maka kita klikkan sesuai dengan yang kita inginkan. inginkan. Kalau sudah selesai, kita buat topiknya, sekarang kita posting. Nah, ini dia Bapak Ibu. Materi tentang besaran pokok dan besaran turunan sudah terpublikasi. Maka siswa yang ada di kelas 7 ini, akan melihat materi yang sudah kita buatkan sebelumnya, yaitu materi dalam bentuk video yang ada di Youtube, materi dalam bentuk website, kemudian materi dalam bentuk PDF, dokumen, ataupun PPT. Dan dia masuk ke dalam topik besaran dan satuan. Oke, Bapak Ibu, seperti ini saja materi kita untuk modul yang kedua. Silakan tuliskan komentar di bagian bawah ini, manakala ada kesulitan atau ada hal lain yang ingin kita diskusikan. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, klik like, dan jangan lupa juga untuk di-share. Terima kasih, Bapak Ibu.